Rambut Gareting Febi Tadi pas di sekolah, Tommy lagi-lagi dimarahin Bu Guru. Kenapa? Tadi tadi kunci dan diva, usil banget tuh anak. Untung Bu Guru tau. Makanya tadi pas ketemu Beta, wajah Tommy cemberut saja. Untung rambut diva kuat sebelum keramas ibu selalu kasih seledri. Diusap-usap begini. Ih, kok lama banget ya? Nggak sabar mau lihat Keisha nyanyi. Suaranya Beta suka. Lihat, Keisha iklan sampo. Teman-teman, ingin rambut seperti Keisha? Pakai kit sampo. Wow. Kemilaunya. Indahnya. Lurusnya. Cantiknya. Ih, pupus kamu kok genit sih? Wow, Beta juga ingin rambut lurus seperti itu. Rambutmu bagus, Kofip. Lagipula kita kan masih kecil. Masa rambutnya dilurusin? Tapi Beta ingin rambut lurus. Pasti cantik deh. Wah, asik sekali nonton TV-nya. Nih, tante bawain sirup dan bronis. Hore. Biasa aja, Kalimun. Beta ingin rambut lurus, Ma. Boleh kan? Kayak Keisha, rambutnya cantik. Aduh, Febi. Kamu kan masih kecil. Nanti rambutmu rusak kalau dilurusin. Tapi Beta ingin rambut lurus. Lihat, keriting dan kusut. Rambut keriting bisa saja tidak kusut dan cantik. Asal kamu merawatnya baik-baik. Tapi, Ma. Sudahlah, Febi. Percayalah, rambutmu itu cantik. Halo semua. Lihat, Keisha sudah nyanyi. Keisha di sini. Bersama Keisha kita bernyanyi. Febi. Tidur, Febi. Sudah malam. Febi, Febi. Bagus, bagus, bagus. Bagus-bagus. Aduh, ya rambutku masih keriting. Febi, bangun. Sudah pagi. Ya, Ma. Wah, aku hampir selesai. Gak keluar garis, kan? Wah, keren banget warna pesawat gue. Hei, Mon. Lihat Febi. Eh, Febi kenapa ya? Aku pun. Oke, siap ya, Mon. Oke. Tengkap. Lepas. Maaf, Meb. Gak sengaja. Kamu bengok sih. Ada yang tahu gak, Febi kenapa? Iya, dari tadi aneh. Gak tahu gue. Aku juga. Meb, nanti main boneka di rumahku ya. Enggak, Ah. Beta mau di rumah saja. Aku jadi sedih. Febi gak pernah mau bermain sama kita lagi. Kata ibuku, Febi sedang sedih. Soalnya dia masih ingin punya rambut lurus. Loh, kok ibumu tahu? Diceritain sama mamanya Febi. Padahal rambut Febi bagus lho. Dan gak semua rambut lurus itu bagus. Semua itu tergantung bagaimana kita merawatnya. Kalau merawat dengan baik, pasti baik. Kayak rambut Diva sama ibu dikasih seledri. Bidah buaya kadang santan kelapa. Berarti rambut Diva enak dong. Emangnya makanan. Aku ingin Febi yang dulu, yang ceria dan main dengan kita. Iya, aku juga. Kayaknya aku dapat ide deh. Ide apa? Sini Mona, aku bisikin. Sip. Lihat, istana pasirku sudah jadi. Taraan. Hei, istana pasirku lebih indah. Coba lihat. Hei, lihat punya aku dong. Itu namanya istana kue, Tert. Dasar mana pikirannya kue melulu. Iya, Pus. Aku jadi lapar nih. Aku sudah cantik. Aku juga. Ayo, Mona. Semoga rencana kita berhasil ya, Mona. Iya, Diva pasti mantap. Lihat. Hai, Tommy. Hai, Ditu. Febi ada, Tante. Ada, ayo masuk. Febi ada Mona dan Diva nih. Beta males main, ma. Ayo buka pintunya. Mereka punya kejutan buat kamu. Hai, Febi. Aku cantik, kan? Aku juga, kan? Kalian lucu banget. Sudah kubilang rencanaku pasti berhasil. Tuh, Febi ceria lagi sekarang. Mantap. Kalian cantik, Beta suka. Rambut keriting atau lurus sama aja. Yang penting kita percaya diri. Rambut juga harus dirawat biar sehat dan cantik. Seperti aku. Ada yang berambut keriting, ada yang ikal, ada yang lurus. Semua itu malah membuat dunia berwarna. Terima kasih. Kata ibuku, kita harus bangga menjadi diri sendiri. Iya kan, Mom? Iya, iya dong. Biar aku gendut. Tapi aku juga tetap cantik, kan? Beta juga cantik meski keriting. Kepos dulu ya, Bu. Pupos juga ya, Bu. Hati-hati. Diva nggak usah lari, sayang. Iya, Bu. Diva? Pupos? Kalian mau ke mana? Sudah panas. Berisik lagi dari tadi. Sebelaku. Aku mau ke pos, Mom. Ikut yuk. Mau ngapain ke pos? Kita mau datangin Tommy dan Putu yang lagi main petasan di pos. Oh, yang bikin berisik dari tadi, Putu dan Tommy. Awas ya. Yuk kita ke pos. Ayo. Rasain. Rasain. Rasain ini, Put. Ya. Kabut. Sekarang gitaran aku, Tom. Ini. Wah, cabut. Kena kamu, Tom. Awas, Lopu. Ntar gue balas. Rasain ini. Hah? Tommy mau lempar petasan. Nah, sekarang tahan nafas, Diva. Baik, Tante. Gimana, Diva? Bernafas dulu yang tenang. Ya, gak berhasil juga. Maaf ya. Ternyata cara Tante juga gak berhasil. Hei, Diva. Aku punya cara sembuhin cegukan kamu. Gimana, Put? Jangan ngaketin lho, Put. Iya, nanti Betta juga ikutan kaget. Emangnya Tommy suka ngagetin ya? Sekarang coba kamu minum segelas air. Setelah itu, kamu menunduk. Lalu berdiri tegak. Pelan-pelan sambil menghabiskan air dalam mulutmu. Ayo coba, Diva. Ayo. Baik, Put. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Diva? Sepertinya aku gak ngerasain mau cegukan lagi. Bener.